Jawa kepada 260 juta penduduk Indonesia Para pesawat dunia tentu memiliki mobilitas yang tinggi Maka tidak jarang mereka harus mengunjungi beberapa tempat yang jauh dalam hari yang sama Untuk memenuhi kebutuhan tersebut mereka juga memilih fasilitas transportasi yang nyaman, aman dan juga efektif untuk mengawal jadwal mereka yang padat Pesawat adalah salah satu alat transportasi yang banyak dipilih oleh para pesawat dunia Meskipun harganya sangat mahal, pesawat menjadi pilihan utama karena cepat dan aman Sebagian pesawat dunia telah memiliki pesawat pribadi yang berharga fantastis Dimana fasilitas yang ada di dalamnya juga sangat mewah Inilah beberapa pesawat termahal di dunia yang dimiliki oleh para miliarder dunia Pemilik klub sepak bola Chelsea Roman Abramovic menjadi salah satu pemilik klub olahraga terkaya di daratan Eropa Untuk melengkapi fasilitas transportasinya Abramovic memilih Boeing 767-33A ER Privatjet sebagai pesawat pribadinya Pesawat dengan julukan bandit ini dibeli oleh Taipan asal Rusia tersebut dengan harga 240 juta pounds atau setara dengan 4,5 triliun rupiah Harga itu belum termasuk modifikasi interior yang dibuatnya sesuai dengan standar keamanan dunia Dari hasil modifikasi yang telah dilakukan pesawat Boeing milik Abramovic ini pun dikatakan sebagai salah satu pesawat jet penumpang termahal di dunia Taipan dengan pesawat mewah selanjutnya adalah mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump Trump memiliki pesawat pribadi Boeing 757 yang selama ini setia menemani mobilitasnya yang sibuk Harga pesawat jet pribadi milik Trump disebut-sebut mencapai lebih dari 1,5 triliun rupiah Namun harga itu belum termasuk modifikasi interior dan juga penambahan keamanan yang berkelas Total dana yang dikeluarkan Trump untuk modifikasi pesawat pribadinya bisa berkali-kali lipat dari harga beli pesawatnya Mengutip dari laman Aerotime tersebut, Trump telah mengeluarkan anggaran mencapai 4,6 triliun rupiah untuk biaya modifikasi pesawat Boeing 757 milik salah satu orang terkaya di dunia ini diberi nama Trump Force One Mengingat pesawat ini juga sempat menjadi pesawat pendamping dari Air Force One Yang juga sering digunakannya saat menjadi Presiden Amerika Serikat beberapa waktu lalu Sultan Brunei Hassanal Bolkiah merupakan salah satu sultan terkaya di dunia Dan tentu ia juga memiliki banyak fasilitas transportasi mewah yang siap menemani mobilitas padatnya Salah satu fasilitas transportasi yang dimiliki oleh Sultan Brunei adalah Boeing 747-430 Privat Jet Yang dimodifikasi kenyamanan dan keamanan ala Sultan sesungguhnya Salah satu fasilitas transportasi yang dimiliki oleh Sultan Brunei adalah Boeing 747-430 Privat Jet Dengan modifikasi kenyamanan dan keamanan ala Sultan sesungguhnya Harga pesawat milik Sultan Brunei ini adalah senilai 400 juta USD atau setara dengan 5,6 triliun rupiah Salah satu orang terkaya di Rusia Aliser Usmanov memiliki beberapa pesawat Airbus A340-300 Yang interiornya sudah dimodifikasi khusus menjadi setara dengan Hotel Bintang 5 Disebut harga per unit pesawat Airbus yang dimiliki Taipan Rusia ini bisa mencapai 6 triliun rupiah Pesawat yang diproduksi di Perancis ini memiliki banyak fasilitas dan perlengkapan yang sangat canggih Tentu saja biaya operasionalnya juga tak kalah mahal Pesawat Airbus A380 Custom buatan Perancis ini diklaim sebagai pesawat jumbo jet paling mahal di dunia Bagaimana tidak harga per unitnya saja bisa mencapai 6 triliun rupiah belum termasuk modifikasi Jika ingin menambah kecanggihan, keamanan, dan desain interior lain Ditafsir total uang yang harus dikeluarkan bisa mencapai 9 triliun rupiah Tentu bukan sembarangan orang yang bisa memiliki pesawat mewah ini Ya, pemilik tunggangan super jet set ini adalah pangeran Arab Saudi sekaligus pengusaha bernama Al-Walid bin Talal Semua interior yang ada di dalam pesawat pribadinya dibuat dengan rencangan dan desain khusus Itulah deretan pesawat pribadi mewah yang dimiliki beberapa miliarder dunia Didirikan pada 5 Oktober 1945 dengan nama Tentara Keamanan Rakyat Angkatan Bersenjata Indonesia malang melintang di berbagai pertempuran Hingga hari ini, sudah tidak terbilang lagi berapa aksi membanggakan dari TNI yang mengharumkan nama Indonesia Berikut ini kita akan membahas aksi pasukan elit TNI yang bikin dunia segan dan kagum Operasi Militer Waila Berawal dari pembajakan pesawat Garuda Indonesia rute Jakarta Medan oleh sekelompok teroris yang menamakan diri sebagai Komando Jihad Rencananya, mereka akan menugarkan Sandra dengan teman mereka yang berada di dalam penjara Dalam proses pembajakan ini, pesawat yang seharusnya menuju Medan kemudian memutar arah ke Sri Lanka Namun karena kehabisan bahan bakar, pesawat akhirnya mendarat di Bandara Domuang, Bangkok, Thailand Mengetahui pesawat ini mendarat di Thailand, Presiden Soeharto kala itu dengan cepat memberi instruksi pada TNI untuk menggelar operasi Waila Setelah mendapatkan persetujuan dari negara setempat, maka prajurit yang saat itu dipimpin oleh Letkol Insanteri Sintong Panjaitan segera memulai operasi militer tersebut Sesampainya di Bandara Domuang pada 30 Maret 1981, para TNI mengatur strategi menjalankan operasi ini pada dini hari Tepatnya pada pukul 2.45 Dengan menggunakan metode penyergapan dari tiga arah berbeda, TNI berhasil melepaskan Sandra hanya dalam waktu tiga menit Dan menjadi proses pelepasan Sandra tercepat yang pernah ada Ada yang masih ingat dengan kasus kapal MV Sinar Kudus yang dibajak oleh perompak Somalia di tanggal 23 Maret 2011 silam Ini merupakan salah satu dari sekian banyak aksi pembajakan dari kelompok Somalia yang terkenal beringas Kapal MV Sinar Kudus dan para Sandra dibajak dan dimintai sejumlah uang tebusan Setelah proses negosiasi antara pemilik kapal dan para perompak, Presiden SBY mengambil langkah tegas untuk melakukan operasi militer guna membebaskan kapal Sinar Kudus Operasi ini diawali dengan mengirimkan uang tebusan yang dijatuhkan dari pesawat angkut milik TNI kepada para perompak Setelah para perompak turun untuk mengambil uang tebusan Pasukan TNI mulai melakukan penyergapan menggunakan 3C Rider dan juga sebuah helikopter bersenjata mesin Pasukan TNI kemudian turun untuk melumpuhkan para perompak dan menyelamatkan para Sandra Aksi baku tembak itu pun terjadi hingga akhirnya pasukan TNI berhasil menyelamatkan kapal Sinar Kudus Setelah dirasa aman, kapal TNI mengawal kapal ini untuk menepi ke Oman agar para Sandra bisa mendapatkan perawatan medis yang memadai Selain bertugas menjaga keselamatan warga Indonesia Pasukan TNI juga turut serta dalam misi menjaga perdamaian yang dibawahi langsung oleh PBB Kontingen yang bertanggung jawab atas tugas ini diberi nama Pasukan Garuda Yang telah cukup sukses dalam berbagai operasi militer di luar negeri Sebut saja perlawanan Gerilyawan Kongo yang terjadi pada Desember 1962 Operasi militer yang dilakukan oleh Pasukan Garuda ini membuahkan hasil manis Pasukan Garuda berhasil menangkap 3.000 Gerilyawan di tengah persembunyian mereka Setelah adu tembak dalam markas perdamaian PBB hingga menjelang malam Kolonel Kemal Idris memerintahkan 30 pasukannya untuk masuk ke dalam hutan untuk melancarkan serangan Operasi ini tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi Melainkan dengan mengeluarkan bunyi bising yang menyeramkan Dan para tentara ini diperintahkan untuk memakai kostum putih Layaknya hantu yang paling ditakuti dalam kepercayaan orang Kongo Hasilnya, sebagian besar Gerilyawan Kongo panik keluar dari persembunyiannya dan berhasil dilumpuhkan Dalam operasi ini, Pasukan Garuda berhasil menangkap 3.000 Gerilyawan dan menyitar ribuan senjata api Karena operasi ini, Indonesia dijadikan salah satu pasukan andalan dalam misi perdamaian United Nations Operation in Kongo atau UNOC Nah pemirsa, itulah tadi beberapa aksi membanggakan dari Pasukan TNI yang membuat dunia menjadi kagum Terima kasih telah menonton! Selama ini, Zero Gravity atau kondisi tanpa gravitasi itu dianggap hanya berada di luar angkasa Namun siapa sangka sejumlah lokasi di bumi ternyata ada yang tidak memiliki gravitasi Berikut beberapa tempat di dunia yang diklaim tidak memiliki daya gravitasi Sebuah negara bagian di Amerika Serikat yaitu Nevada menjadi salah satu titik yang kebal dengan gaya tarik bumi Tempat ini adalah bendungan hover yang terletak diantara Arizona dan Nevada Jika berkesempatan untuk mengunjungi hover dump, cobalah melakukan experience untuk membuktikan tidak adanya gaya gravitasi Dengan menuangkan air dari botol di atas bendungan Ya, air yang dituang tidak tumpah ke bawah, melainkan malah naik ke atas Hal ini terjadi karena hentakan ke atas yang sangat kuat dari struktur bendungan Alhasil benda yang jatuh seolah melawan gravitasi padahal sebenarnya tertiup angin kencang India juga punya bukti anti gravitasi yaitu Magnetic Hill Kawasan ini terletak di bagian timur pemerintahan Jamu dan Kasmir Di sini gaya tarik bumi tidak berlaku Disebut kawasan ini memiliki sifat magnetik kuat hingga dapat menggerakkan mobil yang berada di dataran tersebut Ada teori yang menyebutkan tarikan magnet ini dihasilkan oleh bukit-bukit yang berada di kawasan ini Namun ada juga teori yang percaya bahwa terjadi ilusi optik di daerah ini Karena ilusi lereng bawah yang mengarah ke bukit terlihat seperti tenjakan Padahal sebenarnya lereng tersebut adalah sebuah jalan menurun Pemandangan aneh terjadi di salah satu air terjun yang berada di Australia Umumnya air terjun akan mengalir dari ketinggian dan jatuh ke perairan di bawahnya Tapi air terjun ini justru mengalir secara terbalik melawan arah gravitasi Fenomena aneh ini terjadi lantaran adanya curah hujan tinggi yang menyebabkan angin berhembus sangat kencang Kecepatan angin di kawasan ini disebut bisa mencapai 70 km per jam Hujan angin tersebut menghantam tebing air terjun dan membuat air seolah mengalir ke atas Padahal air tersebut sebenarnya tersapu oleh kuatnya angin Tempat ini terletak di hutan Santa Cruz Fenomena spot anti-gravitasi ini terjadi di daerah dengan luasan 45 meter Orang yang berkunjung ke tempat ini terlihat berjalan dengan cara miring dan beberapa hal tampak seperti berguling dan menanjak Beberapa orang yang memutuskan kembali ke tempat ini mengaku menikmati sensasi aneh dan membingungkan yang dihadirkan di dalam ruangan ini Nah kalian tau gak sih apa saja fakta-fakta menarik seputar pohon pisang? Kalau tadi kalian sudah tau tuh kalau pohon pisang hanya berbuah satu kali saja Selain itu ada lagi gak nih pemirsa? Nah berikut ini Toffles akan menyajikan beberapa fakta dari pohon pisang Yang pertama pohon pisang tidak akan mati sebelum hasilkan tunas dan buah Wih keren banget gak sih si pohon pisang ini Meski ditebang berkali-kali pohon pisang akan tetap hidup jika belum berbuah loh pemirsa Dengan kata lain pohon pisang akan tumbuh kembali dan menghasilkan buah serta tunas yang akan tumbuh menggantikannya Setelah itu pohon pisang bisa mati ketika ditebang Yang kedua pohon pisang diketahui suka hidup di tempat yang lembab Nah tempat yang lembab disini bukan berarti ada di genangan air loh ya pemirsa Nah dengan kata lain biasanya pohon pisang sangat senang hidup di tempat yang tanahnya lembab dan terbuka Supaya mudah terkena cahaya sinar matahari untuk membantu pertumbuhannya Nah mengapa tidak bisa hidup di genangan air? Ini dikarenakan akan menimbulkan berbagai penyakit yang membuat akar-akar pada pohon pisang dapat membusuk Nah jadi buat yang mau coba tanam pohon pisang patut diingat ya tanam di tempat yang lembab bukan yang basah oke Yang ketiga memiliki batang yang bisa jadi olahan makanan Ternyata bukan hanya buahnya saja loh yang bisa kita nikmati dari pohon pisang Namun sampai batangnya juga Nah pohon pisang memiliki batang yang basah berair Masyarakat Jawa biasa menyebutnya dengan gedebok Nah di dalam gedebok inilah terdapat cadangan energi berbeda dengan batang kayu pada umumnya Batang pohon pisang tidak keras dan justru basah berair Manfaat buah pisang pada bagian tengahnya Kadang digunakan sebagai lauk pendamping nasi Terutama saat masa penjajahan dahulu Kakek nenek kita seringkali membuat sayur bonggol pisang Yang keempat daun pisang sejuta manfaat Nah selain buah dan batangnya Ternyata daunnya juga punya memiliki banyak sekali manfaat loh pemirsa Yang pertama dipercaya bisa mengobati flu Menurunkan demam Bisa untuk membalut luka Meningkatkan sistem imun tubuh Mengurangi selulit Bagus untuk rambut Mengatasi diabetes Mengobati mah Meningkatkan nafsu makan Menetralkan racun Dan dapat dijadikan kerajinan tangan saat daunnya kering Gimana kalian baru tau kan pastinya Kalau daun pisang ini memiliki banyak sekali manfaat untuk kesehatan tubuh kita Eits sampai lupa Tak jarang juga pasti kalian melihat bungkus nasi Atau tatakan nasi dari sebilah daun pisang kan Atau jangan-jangan kalian juga sudah pernah merasakan bagaimana nikmatnya makanan yang dibungkus daun pisang Atau sekedar makan dengan beralaskan daun pisang Gimana pasti kalian merasakan sesuatu rasa atau aroma yang timbul dan sangat unik jika kalian membungkus makanan Atau makan di atas lembar daun pisang Komplit banget gak tuh manfaat si daun pisang Nah pemirsa itulah tadi beberapa manfaat dari pohon pisang Waduh dari batang buah sampai daunnya sangat bermanfaat sekali ya bagi kehidupan manusia Semoga kalian semua dapat terhibur ya Pemirsa sapi merupakan hewan yang sering kita temui Hewan ternak yang satu ini memang banyak dipelihara untuk dimanfaatkan daging dan susunya Dengan berbagai olahan makanan hasil budidaya sapi yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari Selain itu tidak jarang juga sapi sering digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia di ladang dan sawah Seperti salah satunya membantu membajak lahan Namun ternyata terdapat spesies-spesies unik sapi yang langka dan jarang sekali ditemui manusia Kali ini tofal telah merangkum spesies sapi terunik dan teraneh di dunia hanya untuk anda Sapi yang satu ini memiliki kisah uniknya tersendiri Sekor sapi dari Bangladesh dilaporkan memiliki tinggi hanya 50,8 cm Dan dinobatkan sebagai sapi terkecil di dunia oleh Guinness World Records Sapi yang diberi nama Rani ini memang menjadi viral dan selebriti di media sosial Setelah unggahan beberapa akun mengenai keberadaan dari sapi dengan ukuran paling kecil di dunia Namun kabar duka pun datang setelah pada tanggal 19 Agustus lalu Rani dikabarkan mati karena penumpukan gas di dalam tubuhnya Bagaimanapun juga fenomena unik yang sangat jarang terjadi ini membuatnya dinobatkan sebagai sapi paling unik dan paling kecil di antara sapi-sapi lainnya di dunia Sapi pada umumnya mempunyai tanduk yang berukuran pendek namun berbeda dengan jenis sapi yang satu ini Dari namanya saja kita bisa tahu bahwa sapi longhorn memiliki perawakan yang tidak biasa dari sapi pada umumnya Karena ukuran tanduknya yang menakjubkan Sekilas kita akan melihat hewan ini sekilas seperti banteng dengan tanduk yang panjang Hewan yang habitat aslinya berkembang biak di daerah Texas, Amerika Serikat ini memiliki tanduk yang panjangnya bisa mencapai 2 meter Negeri Kangguru ternyata juga memiliki jenis sapi yang unik di dunia Jika kita melihat sapi ini sekilas tampak seperti pada umumnya Namun ukurannya yang sangat besar dan bongsor membuat sapi ini sangat besar dan gagah daripada sapi-sapi yang lainnya Sapi dengan tinggi 164 cm dan berat 1,4 ton ini pun didaftarkan ke pencatatan rekor dunia sebagai sapi dengan ukuran terbesar di dunia Wah bisa kebayang ya pomirsa Fakta unik lainnya tentang sapi knickers ini karena ukurannya yang sangat besar Ia bertugas untuk menjaga kawanan sapi perah lainnya dari incaran hewan-hewan buas dan predator seperti serigala dan rubah Tidak hanya panjang, ukuran tanduk sapi Ankole Watusi juga sangat besar dan menjadi daya tarik tersendiri untuk sapi unik yang satu ini Sapi ini hidup di daratan Afrika mulai dari Sudan, Kenya, Uganda dan negara Afrika Timur lainnya Nama sapi ini sendiri diambil dari suku asli yang memeliharanya yaitu suku Tutsi dan suku Ankole yang hidup di daratan Afrika Kekuatan hewan ini juga tidak main-main karena dengan ukuran tanduknya yang besar Hewan ini dapat mempertahankan diri dan beberapa predator buas seperti singa dan harimau